Dapurku adalah dapurmu, disini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kali ini dapur Dina mau bikin pumpkin pancake atau pancake labu. Bahan-bahannya sederhana banget, seperti saya bilang di video saya beberapa waktu yang lalu, bahwa saya sudah punya labu kukus yang sudah dihaluskan seperti ini. Bisa dibikin untuk bermacam-macam jenis makanan atau jajanan. Jadi saya pakai labu atau pumpkin yang sudah dikukus dan sudah dihaluskan. Jika saya pakai di sini tepung terigu, terigu serba guna saja yang all purpose, saya pakai susu cair. Kalau mau boleh pakai susu bubuk yang dilarutkan dengan air, silahkan. Saya pakai gula pasir, sejumput garam, ini adalah pala bubuk dan kayu manis bubuk. Saya pakai baking soda dan baking powder, soda kue dan baking powder. Ini adalah telur utuh saja dan ini adalah minyak. Bahan-bahan yang keringnya langsung saja, terigu, baking soda, baking powder, garam, pala dan kayu manis. Juga gulanya, langsung saja di sini. Kita mau aduk rata. Ini enggak pakai lama dan bisa disimpan di freezer. Jadi kalau kita mau makan, biasanya kan orang-orang itu kan makan pancake buat sarapan. Aku, di rumahku, pancake sih buat jajanan, buat cemilan. Dan sekarang yang bahan yang cairnya langsung saja. Minyaknya dicampur di susu. Juga telurnya langsung saja. Dijadikan satu. Diaduk rata saja, cuma supaya kuning telurnya itu lepas ya. Langsung disatuin di bahan keringnya. Pastiin telurnya sudah pecah kuningnya. Langsung saja. Semuanya langsung boleh. Sambil nunggu dia halus. Kalian saja labunya. Kalau mau bikin setengah resep, silahkan. Siapkan teflon. Aku punya teflonnya yang gede gini. Enggak apa-apa, di api gede dulu sebentar saja beberapa menit. Kalau sudah panas, baru aku kecilin banget. Ini enggak usah ditambahin minyak atau apapun. Jadi sebaiknya pakai teflon. Dan aku pakai sendok sayur yang kecil kayak gini. Pastikan teflonnya sudah benar-benar panas. Langsung saja dengan sendok sayurku ini, 2 sendok ukurannya. Dan ketika aku taruh kayak gini, aku enggak usah sebar seperti bikin dadar gulung itu diputer-puter gitu. Enggak usah. Seperti ini saja. Dikecilin apinya. Sudah mulai keluar gelembung-gelembungnya. Dan pinggirannya itu sudah mulai mengering. Bisa dilihat. Langsung saja dibalik. Cantik sekali. Nah, ini kita pastikan di bawahnya itu benar-benar matang dengan baik. Makanya tadi enggak disebar kayak gitu. Supaya dia enggak jadi dadar. Jadi dia agak ada volumenya gitu. Ada volumenya sedikit. Tunjukin baliknya ya. Tadi yang dibalik. Nah, ini di bawah nanti. Jadi aku taruh di sini dulu. Beberapa saat. Nah, yang ini udah mulai dingin. Aku baru pindahin ke piring. Ganti yang baru. Bentar, masak yang selanjutnya. Ini udah. Jadi gitu terus ya. Tidak harus seperti ini. Ini udah mau yang terakhir. Jadinya sepiring penuh. Semuanya aja langsung. Dari tadi apinya api kecil ya. Api kecil aja.